The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, The B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Shalom teman-teman, Lilin kecil hari ini tentang belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan dari Filipi 4 ayat 10-20 Teman-teman, apakah pernah sangat menginginkan suatu barang? Setelah mendapatkannya, apakah ingin barang yang lebih bagus lagi? Setelah itu, ingin warna yang lain lagi, model yang berbeda, yang terbaru? Merasa cukup ternyata tidak mudah ya, cukup bagi saya belum tentu cukup bagi orang lain Ada yang merasa tidak membutuhkan barang-barang terlalu banyak Tapi, ada pula yang sangat menginginkannya Ada yang tidak punya banyak barang, tapi merasa cukup Ada pula yang hidup berkelimpahan, tapi masih terus menginginkan sesuatu lebih banyak lagi Dan akhirnya, mereka terjebak dengan meminta kepada Tuhan secara berlebihan Ibu Yaakobus dan Yohanes pernah meminta kepada Yesus agar anak-anaknya kelak dapat duduk di dua posisi terpenting dalam kerajaan Allah Yesus memberi jawaban, kamu tidak tahu apa yang kamu minta Ya, terkadang kita memang tidak tahu apa yang kita minta kepada Tuhan Apakah itu benar-benar yang kita perlukan? Atau apa yang kita minta, sebetulnya hanya ikut-ikutan tren saja Supaya dianggap keren, kaya, dan populer Kita perlu meminta anugerah Tuhan untuk dapat mencukupkan diri dalam segala keadaan Ketika kita memohon suatu hal untuk kesenangan diri sendiri Hati-hati bila Tuhan menjawab Kamu tidak mengerti dengan apa yang kamu minta Ini adalah pengingat sekaligus teguran Ketika kita meminta secara berlebihan Kita sedang membuka diri untuk hal-hal yang berakibat buruk Dan dapat melukai diri kita sendiri Terkadang kita meminta suatu hal tertentu secara berlebihan Dan ketika kita tidak mendapatkannya Kita mengeluh, kecewa, dan berbuat yang jahat Belajar mencukupkan diri juga berarti senantiasa bersyukur Dan tidak membiarkan diri dikuasai keinginan Yakobus 1 ayat 14 Kita juga harus belajar menyesuaikan pikiran kita dengan keadaan kita Sambil mengambil sisi terbaik darinya Tanpa mengesampingkan sikap optimis untuk sebuah pencapaian Sikap mencukupkan diri memampukan kita Untuk menyesuaikan diri dikala sengsara maupun sejahtera Bagaimana cara kita melakukan perkataan Rasul Paulus Tentang mencukupkan diri dalam segala keadaan Kita perlu bertahan dalam kondisi saat ini Dan berusaha memanfaatkan yang ada Tidak menuntut yang kita tidak punya Sambil terus berusaha Kadang kita punya kebiasaan Untuk membandingkan satu dengan yang lain Dan seringnya pada hal yang salah Kita sering membandingkan diri kita dengan orang yang di atas Sehingga selalu berasa kurang Bertumbuh adalah sebuah proses Dan mau tidak mau Walaupun kita harus menjalani apa yang tidak kita sukai Sering Tuhan melatih kita melalui kesulitan Sama halnya seperti kita berolahraga Atlet yang berlatih harus mengalami kesakitan Kecapean, cedera otot, dan lain-lain Demikian halnya dengan hidup di dalam Tuhan Yesus Semakin kita mengalami kesulitan Semakin kita bertumbuh Otot spiritual punya prinsip yang sama dengan otot tubuh Kita harus melatihnya Supaya bisa bertahan apa yang harus kita lakukan Satu, berpusat pada Tuhan Fokus pada apa yang Tuhan ingin kita kerjakan Bagaimana kita bisa membaharui pikiran kita Hati-hati dengan apa yang kita lihat Dan apa yang kita dengar Dua, ucapkan permohonan kepada Tuhan Melalui doa dan ucapan syukur Untuk menjadi murid Kristus Kita harus melihat ke dalam hidup kita Bagaimana kita mengisi waktu Siapa teman-teman kita Apa yang kita tonton Bacaan, dan permainan apa yang kita lakukan Bagaimana respon kita saat menghadapi kesulitan dan masalah Ayat hafalan kita Filipi 4 ayat 11b Sebab aku telah belajar Mencukupkan diri dalam segala keadaan Mari kita berdoa Tuhan Yesus ajarkan saya untuk selalu bersyukur Kiranya Tuhan mengampuni Jika saya meminta dengan berlebihan Saya akan belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan Saya mau belajar mengendalikan keinginan saya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Mari belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan Sampai jumpa lagi teman-teman Tuhan Yesus memberkati I stand alone on the word of God The B-I-D-L-E